Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sadli Fatih Zuhroh Romadoni Dengan 93381517 Dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Taksir Saya disini Sedikit saya akan menjelaskan tentang Taksir Al-Marawi Dimulai dari biografi Yaitu Ahmad Mustafa Al-Marawi Mengenama lengkap Ahmad Mustafa Bin Muhammad Bin Abdul Mun'in Al-Marawi Lahir di Kota Marowo Ayahnya Seh Mustafa Al-Marawi Mempunyai 8 orang anak Yang 5 diantaranya laki-laki Yaitu Muhammad Mustafa Al-Marawi Ahmad Mustafa Al-Marawi Abdul Aziz Al-Marawi Abdullah Mustafa Al-Marawi Dan Abdul Wafa Mustafa Al-Marawi Pada tahun 1314 Hijriah Atau 1897 Masehi Al-Marawi Menempuh kuliah di Universitas Al-Azhar Dan Universitas Darul Ulum di Cairo Karena Kecerdasannya yang luar biasa Ia mampu menyelesaikan pendidikannya Di dua universitas Pada tahun yang sama Yaitu 1909 Masehi Di dua universitas itu Ia menyerap ilmu dari beberapa Ulama kenamaan Seperti Muhammad Abdu Muhammad Muqfait Al-Mur'i Ahmad Rifai Al-Fayuni Muhammad Rashid Ridho Dan lain sebagainya Al-Marawi Mengabdikan dirinya sebagai guru Di beberapa madrasah Tak lama kemudian Ia diangkat sebagai Direktur Madrasah Al-Mu'alimin Di Fayumi Di Fayum Sebuah kota Di Kota Cairo Kemudian Pada tahun 1916 1916 Sehingga 1920 Masehi Ia diangkat menjadi Dosen tamu Di Fakultas Filial Universitas Al-Azhar Setelah itu Al-Marawi Diangkat sebagai Dosen Bahasa Arab Di Universitas Darul Ulum Serta Dosen Ilmu Balagoh Dan Kebudayaan Pada Fakultas Bahasa Arab Di Universitas Al-Azhar Al-Marawi Merupakan Potret ulama Yang mengabdikan Hampir seluruh wakunya Untuk kepentingan ilmu Diselas-selah Mengejar Yang mengisikan Waktunya Untuk menulis Salah satu karyamu Mentalnya Yaitu Tafsir Al-Quranul Karim Yang lebih dikenal Dengan Tafsir Al-Marawi Tafsir ini Dia tulis Kurang lebih 10 tahun Sejak tahun 1940 Hingga 1950 Masehi Tafsir Al-Marawi Yang pertama Diterbitkan Pada tahun 1951 Masehi Terbitan pertama Terdiri dari 30 Jus Dan Selanjutnya Pada penerbitan Kedua Hanya terdiri Dari 10 Jilid Tafsir ini Juga pernah Diterbitkan 15 Jilid Yang beredar Di Indonesia Adalah Edisi Tafsir Al-Marawi 10 Jilid Dengan Keterangan Cover Kalat Kalat Laks Mis Kertas HVS 70 Gram Ukuran 15 x 22 cm Latar belakang Penulisan Al-Marawi Al-Marawi Menulis Kitab Tafsir ini Adalah Karena beliau Merasa Bertanggung jawab Akan peristiwa Dan problema Yang terjadi Di masyarakat Yang merasa Terbanggil Untuk menawarkan Berbagai solusi Berdasarkan Dalil Kur'ani Sebagai alternatif Maka dari itu Tidak mengherankan Apabila Tafsir yang lahir Dari pemikirannya Menggunakan Gaya modern Metode Dan sistematika Penulisan Kitab Tafsir Al-Marawi Yang pertama Yaitu Metode Penafsiran Segi Sumber Tafsir Metode Yang digunakan Untuk menafsirkan Ayat-ayat Al-Quran Yaitu Dengan Menggabungkan Antara Metode Bil-Maksur Dengan Metode Bil-Roi Yang kedua Yaitu Segi Cara Penjelasannya Metode Yang digunakan Oleh Al-Marawi Dalam Tafsirnya Adalah Mukari Yang ketiga Yaitu Segi Keluasan Penjelasannya Al-Marawi Menggunakan Metode Ibnabi Tafsili Yang keempat Yaitu Segi Sasaran Dan Tetip Ayat Yang Ditafsirkan Menggunakan Metode Tahlili Cara Penafsiran Dengan Corak Al-Adabi Ijtima'i Sistem Manika Penafsiran Dengan Menghadirkan Satu Dua Atau Sekelompok Ayat Yang akan Ditafsirkan Menjelaskan Kota Kata Yang sulit Menjelaskan Ayat Secara Umum Lalu Menjabalkan Ayat Secara Terperinci Ada Pula Beberapa Kriteria Dari Tafsir Al-Marawi Yaitu Yang pertama Tidak Menampilkan Istilah-istilah Kebahasaan Seperti Term Dalam Ilmu Nahbu Sorof Dan Balagho Tidak Menggunakan Yang kedua Yaitu Menggunakan Gaya Bahasa Yang Sudah Dipahami Oleh Para Para Pembaca Yang Ada Pada Saat Kitab Tafsir Ditulis Yang ketiga Yaitu Selektif Terhadap Kisah-kisah Isroiliyad Disini Al-Marawi Mendetaskan Bahwa Salah satu Kelemahan Tafsir-tafsir Terdahulu Adalah Pengutipan Kisah-kisah Yang berasal Dari Ahli Kitab Tersebut Selanjutnya Yaitu Jumlah Dan Klasifikasi Tafsir Al-Marawi Terdiri Dari Sepuluh Jilid Setiap Al-Marawi Dicetak Pertama Kalinya Pada Awal Tahun 1365 Hijriah Bertujuan Untuk Memudah Para Pembaca Serta Mudah Untuk Dibawa Kemana-mana Dilihat Dari Tafsir Al-Marawi Yang berbahasa Arab Maka Pembagian Jirid Itu Adalah Sebagai Berikut Yaitu Yang Pertama Terdiri Dari Surat Al-Fatihah Hingga Surat Ali Imran Ayat 92 Yang Kedua Yaitu Surat Al-Imran Ayat 93 Hingga Surat Al-Ma'idah Ayat 81 Yang Ketiga Surat Al-Ma'idah Ayat 82 Sampai Surat Al-Anfal Ayat 40 Yang Keempat Surat Al-Anfal Ayat 41 Hingga Surat Yusuf Ayat 52 Yang Kelima Surat Yusuf Ayat 53 Sampai Surat Al-Kahfi Ayat 74 Yang Keenam Yaitu Surat Al-Kahfi Ayat 75 Hingga Surat Al-Furqan Ayat 20 Yang Ketujuh Surat Al-Furqan Ayat 21 Hingga Surat Al-Ahzab Ayat 30 Yang Kedelapan Yaitu Surat Al-Ahzab Ayat 31 Sampai Surat Al-Fusilat Ayat 46 Yang Kesembilan Yaitu Surat Al-Fusilat Ayat 47 Sampai Surat Al-Hadid Ayat 29 Dan Yang Terakhir Jilid Ke 10 Yaitu Surat Al-Mujadallah Sampai Surat Anas Selain Al-Marohi Salah Satu Diantara Tafsir Al-Marohi Sebuah Sebuah Kitab Tafsir Yang Muncul Pada Abad Ke 14 Dan Beredar Juga Dikenal Di Seluruh Dunia Islam Sampai Saat Ini Karya-karyanya Yang Lain Adalah Al-Hizbad Fiil Islam Al-Wajiz Fi'u Sulfic Ulumul Balagoh Mukad Dimat Tafsir Fuhus Ma'rofi Fununul Balagoh Maka Dari Itu Dapat Kita Simpulkan Bahwa Tafsir Al-Marohi Merupakan Tafsir Kontemporer Yang Akomodatif Dan Relevan Terhadap Berakam Masyarakat Islam Salah Satunya Adalah Masyarakat Islam Indonesia Karena Ditulis Secara Sistematis Dan Mudah Dipahami Serta Menggunakan Bahasanya Sederhana Dan Efektif Latar Belakang Penulisannya Pun Tidak Fanatik Terhadap Salah Satu Mahab Metode Yang Dipakai Oleh Al-Marohi Dalam Tafsir Dari Segi Sumber Penafsiran Menggunakan Iktironi Dari Segi Cara Penjelasannya Bayani Dari Segi Keluasan Penjelasannya Itnabi Atau Tafsili Sedangkan Dari Dari Segi Sasaran Dan Tertip Ayatnya Menggunakan Tahlili Sementara Itu Dari Aspek Kecederungan Atau Corak Yang Paling Dominan Al-Marohi Memberikan Warna Tafsirnya Dengan Corak Al-Adabi Ijitimai Sekian Yang Saya Dapat Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wallahul Muafiq Ila Aqwami Tori Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh